Ketika kata-kata Mingyueksin jatuh, sosok itu langsung naik dari langit. Pada saat ini, seribu kaki di atas langit, garis batas, menyebar, menyelimuti langit dan bumi yang luas di seluruh kota Limaroh. Medan perang telah berkumpul, pihak yang berperang sudah berada di tempatnya. Mingyueksin adalah kepala klan Suiling dan Dewa Air. Jin Ming Tian adalah kepala keluarga Jin Ling dan nama Kaisar Ming. Pada tahun-tahun itu, mereka adalah orang-orang kuat kelas 1 dan tak tertandingi dengan gelar Dewa dan Kaisar. Di seluruh dunia Changlan, mereka berada di puncak. Kali ini keduanya bertarung, yang tentu saja membuat darah masyarakat Wuling mendidih. Ham, medan perang yang kosong mengembun, dan kedua sosok itu berada di ketinggian seribu kaki. Di bawah, di kota Limaroh, orang-orang kuat dari keluarga Limaroh saling memandang. Kepala klan ada di antara mereka. Pada saat ini, Jin Feng Yu, Lin Che dan Si Heng berdiri bersama dengan 5 calon Kaisar, Fan Huang Yu, penguasa Brahma, dan Huang Ji Tianchen, kepala keluarga Huang Ji. Hari ini benar-benar pertunjukan besar. Fan Yu Yu berkata sambil tersenyum, aku hanya tidak tahu apakah Jin yang lebih tua bisa memenangkan Ming Yu Exin. Ketika dia mengatakan ini, Jin Feng Yu tersenyum dan berkata, saudara Fan, jangan khawatir. Jin Ming Tian awalnya adalah Kaisar Ming. Meskipun kekuatannya turun menjadi Kaisar Kuasi karena perubahan, dia pasti lebih kuat dari Kaisar Kuasi yang dibudidayakan kembali oleh Ming Yu Exin. Boom! Sebelum beberapa orang bisa berkata lebih banyak, suara gemuruh terdengar di langit dalam sekejap. Suara teror terdengar, dan nafas teror keluar. Dua teratas sudah mulai bertarung. Dengan telapak hati bulan dipegang, kekuatan batas yang mengguncang bumi dan kekuatan mendominasi tau meledak di dalam tubuh. Langit di sekitarnya dipenuhi air dan gas, dan lautan langsung mengembun di langit. Antara berguling dan mengaum, sosok binatang buas tau yang mengerikan melonjak di lautan. Naga air, burung finiks air, singa air, dan kera air keluar satu demi satu. Di saat yang sama, Jin Ming Tian menjabat tangannya. Dalam sekejap, dia seperti manusia emas. Cahaya keemasan yang kuat memancar ke seluruh dunia dan berubah menjadi ribuan sinar cahaya. Cahaya keemasan berubah menjadi mengjulang tinggi, berdiri di antara langit dan bumi, seperti batu, tak tergoyahkan. Pada saat yang sama, keduanya membunuh pada saat yang sama, dan darah mereka mengalir, menyebabkan kehampaan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Di bawah, di samping Huo Ling Er, seorang pria parubaya berbisik, patriark Ming dan Jin dewasa sama-sama kuat. Anda tahu, siapa yang bisa menang? Mengapa kamu bertanya? Huo Ling Er langsung berkata, tentu saja, ini adalah jantung bulan. Kamu tidak tahu kekuatan Ming Yue Xin dan alam kuasi kaisar. Menurutku tidak ada yang bisa menandinginya di changlan ini. Meskipun ini adalah reinkarnasi, akumulasi dari kehidupan sebelumnya masih ada. Saat kata-kata Huo Ling Er jatuh, kedua sosok yang bertarung di atas mengalami perubahan besar dalam serangan dan pertahanan saat ini. Ming Yue Xin memiliki karakter yang kuat. Meskipun dia adalah kepala klan Sui Ling, dia galak dan sombong. Ia sangat ahli dalam mengendalikan kekuatan air. Serangannya lebih mendominasi. Meskipun Jin Ming Tian adalah kepala keluarga lama keluarga Jin Ling dan kekuatan Jin Xing selalu tak terkalahkan, saat ini Jin Ming Tian lebih dalam keadaan defensif. Hal ini membuat orang-orang di sekitar Anda melihatnya dan merasa luar biasa. Tampaknya justru sebaliknya. Namun dalam pertarungan tersebut, Ming Yue Xin tidak memanfaatkan apapun. Sebaliknya, Jin Ming Tian tampak seperti air yang terus-menerus, yang membuat Ming Yue Xin tidak punya cara untuk membawanya sama sekali. Huo Ling Er tertegun dan berkata, apa yang terjadi? Patriark, ada apa? Ming Yue Xin sangat berbeda dari masa lalu. Huo Ling Er berkata dengan terkejut, saya selalu berpikir serangannya terlihat mendominasi, tetapi kekuatannya melemah tiga poin. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka langsung berkata, mungkin penatua Jin terlalu kuat. Tidak, Huo Ling Er menegaskan, ini berbeda. Saya memiliki tangan dengan Ming Yue Xin. Serangannya tidak hanya terlihat mendominasi, tetapi juga memiliki kekuatan yang terus-menerus, yang membuat saya sangat sulit untuk bertahan. Namun, melihat tangannya, dia memiliki momentum penuh, tetapi tidak memiliki kekuatan yang berkelanjutan, dan itu tidak normal. Huo Ling Er memandang Jin Feng Yu dan berkata, Jin Feng Yu, apa yang kamu lakukan? Cara, Jin Feng Yu tertegun dan berkata, Huo Ling Er, kamu tidak boleh bicara omong kosong. Susunan lima dewa diturunkan oleh nenek moyang kita dari keluarga lima roh. Bagaimana kita bisa menggerakkan tangan dan kaki kita? Huo Ling Er tidak tahu susunannya dan tidak bisa berkata apa-apa saat ini, jadi dia datang. Tapi, serangan Ming Yue Xin sepertinya salah. Dalam susunannya, kekuatan langit dan bumi bergulir. Ming Yue Xin dan Jin Ming Tian, yang tidak pernah berhenti, menggerakkan ruang waktu langit dan bumi ini dengan momentum yang besar dan sepertinya akan runtuh. Pada saat ini, Ming Yue Xin memandang Jin Ming Tian dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan. Jin Ming Tian, aku tidak tahu kenapa kamu tidak mati, tapi kamu tidak bisa mendorong kelima roh itu ke dalam jurang. Mendengar ini, Jin Ming Tian berkata dengan tenang, dorong ke jurang. Hati bulan cerahmu mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk berkumpul dengan Mu Yun, sang penggembala, dan sedang mengandung anaknya, yang membuat keluarga kaisar sangat membenci kelimanya, keluarga roh. Apakah kamu yang akan mendorong lima keluarga roh ke jurang maut? Mata indah bulan cerah itu dingin, dan panah air berubah menjadi jaring panah, merobek kekosongan, dan langsung menuju ke tubuh Jin Ming Tian. Jin Ming Tian tetap bergeming, cahaya keemasan di permukaan tubuhnya dilepaskan dan diubah menjadi perisai emas untuk menahan anak panah dan mengeluarkan suara benturan dentang. Ming Yue Xin, akui kekalahan. Jin Ming Tian berkata langsung, kamu tidak akan menjadi lawanku. Benar-benar, jantung bulan yang cerah keluar, dan momentum di tubuhnya bergulir. Saat ia menanjak, nampaknya ada ribuan aliran air di sekelilingnya. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang ada di belakangmu, Jin Ming Tian. Sua-sua, keduanya bertarung lagi, tak terpisahkan, dan nafas menakutkan keluar dari susunan lima dewa. Ketika suara gemuruh terus terdengar, cuaca Jin Ming menjadi semakin kuat. Meskipun itu bukan tingkat kaisar, itu sama sekali bukan tingkat kuasi kaisar. Ini lebih seperti tingkat semi-kaisar di mana ketiga kaisar melampaui kaisar semu dan tidak mencapai tingkat kaisar. Tampaknya lapangan tersebut belum selesai. Inilah tingkat semi-kaisar. Momen yang tiba-tiba, kekosongan bergetar, dan momentum mengerikan jatuh dari langit. Boom! Raungan yang memekakkan telinga terjadi saat ini. Sesosok jatuh dari langit dan langsung menghantam langit kota Wuling yang tingginya kurang dari 100 kaki, seolah menghantam tanah yang keras. Pada saat ini, pola batas daung mulai tampak retak. Pada saat ini, sesosok tubuh jatuh dari langit. Jin Ming Tian Di bawah, sosok Ming Yue Xin perlahan berdiri. Pakaiannya menyekas sudut mulutnya, dan darah masih mengalir keluar. Hari Jin Ming memenangkan Ming Yue Xin. Saat ini, Wuling Er hanya merasa luar biasa. Kekuatan Ming Yue Xin pasti lebih kuat dari Jin Ming Tian. Bagaimana bisa dikalahkan? Pada saat ini, Jin Ming Tian berkata, Ming Yue Xin, kamu bilang. Siapa yang menang? Siapa yang memiliki kepala klan? Pada saat ini, Ming Yue Xin memandang Jin Ming Tian. Di bawah, Jin Feng Yu juga berkata sambil tersenyum, Saya selalu tahu bahwa pemimpin klan Ming itu kuat, tetapi saya juga tahu bahwa pemimpin klan Ming menepati janjinya. Pemimpin klan hari ini, haruskah itu ayah saya? Si Heng juga berkata, Ya, ya. Sebelumnya, Ming Yue Xin mengatakan bahwa jika dia menang, dia tidak akan keberatan. Huo Linger keluar saat ini dan melihat ke arah Si Heng. Jin Feng Yu hanya beberapa orang, dan gigi peraknya terkatup. Pasti ada yang salah dengan kompetisi ini. Jin Feng Yu, kamu sudah siap sepenuhnya hari ini. Huo Linger sangat marah. Ming Yue Xin bukan lawan Jin Ming Tian. Bagaimana ini mungkin? Tangan dan kaki. Namun, Jin Feng Yu berkata, Semua orang bisa melihat bahwa Ming Yue Xin kalah dari ayahku di kompetisi terbuka. Apakah sulit untuk sampai pada langkah ini? Ming Yue Xin, Huo Linger, kamu ingin kembali. Jika kamu lebih rendah dari orang lain, kamu mulai mencurangi. Di sekitarnya, banyak pejabat tinggi klan Wu Ling juga berbisik. Ming Yue Xin akan kalah. Banyak orang tidak menduganya. Kami hanya bisa mengatakan bahwa kekuatan Jin Ming Tian terlalu kuat. Pada saat ini, Jin Ming Tian memandang Ming Yue Xin, tersenyum dan berkata, Ming Yue Xin, ketua klan, saya tidak menghormatinya. Jin Ming Tian mengetahui inti bulan dengan sangat baik. Pada saat itu, dia adalah Kaisar Ming dan hati bulan adalah dewa air, yang dapat digambarkan sebagai dua pilar dari lima roh. Karena perjalanan ke tempat rahasia, dia hampir mati, dan Ming Yue Xin menemukan secercah vitalitas dan kembali dari reinkarnasi. Namun meski begitu, Ming Yue Xin masih kuat, sama seperti tahun itu. Pada saat ini, hati Ming Yue memandang ke arah Jin Ming Tian, menatap ke arah susunan lima dewa, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan melakukan apa yang dikatakan hati Ming Yue, mulai hari ini. Mulai hari ini, Ming Yue Xin adalah kepala dari klan Wuling. Sebuah suara tiba-tiba terdengar saat ini. Antara langit dan bumi, nafas yang kuat perlahan-lahan muncul. Di langit, hanya ada sesosok tubuh yang berdiri di udara, mengenakan tinta, dengan postur ramping dan sikap yang luar biasa. Mata jernihnya melihat ke bawah saat ini. Kepala dari lima roh, menurutku tidak ada yang lebih cocok selain Ming Yue Xin. Suara itu terdengar lagi, dan semua orang tercengang melihat pria itu. Mu Yun, saat ini, sebuah suara terdengar, dan ribuan mata menatap pemuda bertinta itu. Pada saat ini, Ming Yue Xin juga mengangkat kepalanya dan menatap pemuda bertinta di atas. Perlahan-lahan, pemuda itu mendekati hati Ming Yue selangkah demi selangkah, dengan lembut mengangkat tangannya. Ming Yue Xin melihat wajah Mu Yun dari dekat, sedikit tertegun, dan kemudian berkata, aku baik-baik saja. Siapa yang bilang? Namun, Mu Yun dengan lembut menyapu hati bulan, memeluknya, tersenyum dan berkata, mereka dipukuli dan dimuntahkan darah, dan berkata tidak apa-apa. Dipegang oleh Mu Yun di depan umum, Ming Yue ingin berjuang, tetapi dia merasakan kekuatan yang kuat dari Mu Yun dan akhirnya berhenti merontak. Dia tidak malu, hanya saja meskipun dia berpelukan di depan umum, dia harus memeluk Mu Yun. Semua orang di sekitar terdiam saat ini. Mu Yun hari ini tidak lebih baik dari sebelumnya. Di reruntuhan suci Xiao Yao, pembunuhan Kaisar Ming Zhe telah menyebar. Setengah langkah untuk mengubah Kaisar dan mengguncang serta membunuh Kaisar Semu. Mu Yun bukan lagi peran kecil yang bisa dibuli. Tapi bukankah anak ini ada di surga kesembilan? Mengapa Anda tiba-tiba datang ke surga ketujuh? Apakah Kaisar Hijau juga datang? Calon Kaisar lainnya semua melihat sekeliling dengan mata terkejut dan tidak yakin. Jangan lihat. Pada saat ini, Mu Yun melonggarkan hati. Bulan, memandang beberapa orang dan berkata sambil tersenyum, saya baru saja tiba di surga ketujuh dari surga kesembilan. Pertama, saya datang ke lima roh untuk melihat. Tanpa diduga, saya melihat pemandangan yang hidup. Anda sangat baik, kata-kata Mu Yun jatuh dan matanya melihat sekeliling. Pada saat ini, Mu Yun menatap mereka, dan mereka semua gelisah. Belum lagi Mu King Yu, Ye Yu Si, Dugu Ye, Huang Si dan tiga Kaisar. Sosok-sosok ini adalah pendukung di belakang Mu Yun. Sekarang Mu Yun sendiri sudah menjadi orang yang membawa tripod. Jin Feng Yu berkata saat ini, Mu Yun, ini adalah masalah internal dari lima roh kita. Apakah kamu ingin campur tangan? Posisi kepala keluarga ditentukan bersama oleh lima kepala keluarga. Aku tidak bisa membantumu main-main di sini. Kalian para penggembala bukanlah penguasa dunia Changlan. Melihat Jin Feng Yu, Mu Yun berkata sambil tersenyum, jangan buka mulutmu kepada seorang penggembala, tetapi tutuplah mulutmu kepada seorang penggembala. Jika penggembala mencoba yang terbaik untuk datang, bukankah merepotkan untuk meratakan kelima rohmu? Kamu, suamiku adalah penguasa klan air. Aku tidak bisa diganggu oleh suamiku hari ini. Kepala klan Si Hang bersenandung, apa yang kamu inginkan? Apa yang saya inginkan? Seperti yang saya katakan tadi, jika lima keluarga spiritual harus memilih pemimpin klan hari ini, tentu saja itu adalah Mingyu Eksin. Jika ada yang tidak yakin, datang dan bertarunglah denganku dan cobalah. Begitu dia mengatakan ini, Jin Feng Yu, Si Hang dan Lin Che, serta Fan Huang Yu dan Huang Jitianchen, semuanya tampak tidak wajar. Bertengkar dengan Mu Yun, Jika Kaisar King Yu dan Putra Kaisar King Yu terbunuh di klan Wuling, bagaimana klan Wuling bisa menahan amarah keduanya? Terutama Ye Yu Si, Tuhanlah yang tidak takut akan langit dan bumi. Kenapa tidak berani? Mu Yun memandang beberapa orang dan berkata sambil mencibir, karena saya tidak berani. Kepala klan adalah istri saya Mingyu Eksin. Dengarkan perintahnya, anak gembala, saat ini, Jin Ming Tian berbicara, ini selalu menjadi urusan kelima roh kita. Saya khawatir tidak baik jika Anda terlalu banyak campur tangan. Jin Ming Tian berkata sambil tersenyum, perselisihan antara penggembala dan Kaisar telah terungkap. Jika Anda menyinggung klan Wuling kami sekarang, itu adalah musuh. Itu tidak baik untuk penggembala. Mengancam saya, Mu Yun memandang Jin Ming Tian, tersenyum dan berkata, Apakah kamu percaya aku membunuh kalian berempat hari ini dan membiarkan Mingyu Eksin mengambil alih klan lima roh, yang juga dapat menakuti klan lima pulsa? Kata-kata Mu Yun Ciguo-guo mengancam senyuman Jin Ming Tian. Saya selalu mendengar bahwa Mu Yun memiliki kepribadian yang lembut dan bukan orang yang sombong, tetapi ketika saya melihatnya hari ini, sepertinya bukan itu masalahnya sama sekali. Bo Cha ini sombong seperti gelar Kaisar. Jika Kaisar Hijau, Tiga Kaisar, dan Dewa Pedang yang tak tertandingi datang, maka kamu hancurkan lima roh kami hari ini, dan kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jin Ming Tian berkata lagi, Seperti ini saja, aku khawatir gembalamu akan kehilangan hati orang-orang di Changlan. Dan mengancamku, Mu Yun berkata sambil tersenyum, kehilangan hati orang. Aku tidak takut, aku tidak menarik hati itu. Itu ayahku, itu tidak ada hubungannya denganku. Izinkan saya memberitahu Anda sepatah katapun, Jin Ming Tian. Nada suara Mu Yun tiba-tiba menjadi acuh tak acuh, dan bersenandung, jika kamu harus memilih kepala dari lima keluarga roh, itu pasti Ming Yu Wexin, bukan yang lain, karena dia adalah wanita Mu Yun ku. Tidak peduli bagaimana kamu memenangkan Ming Yu Wexin, aku melihatnya hari ini. Aku hanya tidak senang, aku ingin membunuhmu. Mu Yun tampak dingin dan berkata, langsung, hari ini, aku akan bersikap tidak masuk akal di lima keluarga roh ini. Jin Ming Tian, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, kepala keluarga Wu Ling, Ming Yu Wexin, kelima pembulu darahnya tunduk dan perintahnya disatukan. Kedua, kamu, datang dan bertarunglah denganku. Aku mati, kamu adalah ketua klan, tidak ada yang keberatan. Kamu mati, Ming Yu Wexin adalah ketua klan. Siapapun yang berani menolak, aku akan membunuh siapapun. Mu Yun melangkah keluar dan berdiri di depan bulan yang cerah dan berkata, yang mana yang kamu pilih. Pada saat ini, ada keheningan di dalam dan di luar bidang seni bela diri. Tidak ada yang berani menyelah. Kekuatan Mu Yun tidak diragukan lagi. Dalam pertempuran pertama di reruntuhan suci Xiaoyao, beberapa kaisar setengah langkah dan kaisar kuasi terbunuh secara berurutan. Mu Yun bisa dikatakan sebagai sosok yang luar biasa di antara kaisar setengah langkah yang sebenarnya. Kata-katanya membawa beban berat tersendiri. Saat ini, Ming Yu Wexin melihat kebelakan pria di depannya. Pria ini, yang telah dianggap sebagai pria kecil olehnya selama bertahun-tahun, akhirnya menjadi tangguh sekarang. Hanya melihat Mu Yun melindunginya seperti ini, Ming Yu Wexin tidak terlalu tergerak hatinya. Sebaliknya, dia merasa, dia hanya ingin mengalahkan Mu Yun saat ini. Kapan dia membutuhkan suaminya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri? Pada saat ini, Mu Yun bahkan lebih bahagia. Dingin, keren sekali. Jika Anda begitu mendominasi di depan Kim Meng Yao, Meng Zimo dan Bi King Yu, Mu Yun benar-benar tidak memiliki rasa pencapaian. Tapi di depan hati Ming Yu We, sangat keren menjadi begitu mendominasi. Mu Yun kembali menatap Ming Yu Exin. Dia hanya ingin tersenyum dan menunjukkan rasa percaya dirinya yang elegan, tetapi ketika dia melihat mata Ming Yu Exin yang tampak seperti membunuh, dia bersemangat saat itu, terbatuk-batuk, menantikannya dan tidak berkata apa-apa. Jin Feng Yu, Si Heng dan Lin Che semuanya memiliki wajah muram dan mengerikan saat ini. Ketika Mu Yun sendirian, dia berani melompat ke lima keluarga roh mereka dan mengancam mereka di depan umum, yang tidak membuat lima keluarga roh mereka terlihat. Ayah, Jin Feng Yu memandang Jin Ming Tian dan berbisik, kekuatan anak ini tidak bisa diremehkan. Jin Ming Tian tersenyum dan berkata, tidak sakit. Ketika kata-kata itu jatuh, Jin Ming Tian berjalan keluar selangkah demi selangkah, menatap Mu Yun dan berkata langsung, kalau begitu, aku akan datang untuk merasakan kekuatan Tuan Muda Mu Yun. Saat ini, Mu Yun melangkah keluar. Itu pilihanmu. Mu Yun memandang yang lain dan tidak repot-repot mengatakan lebih banyak. Pada saat ini, Jin Ming Tian melangkah keluar dan langsung pergi ke barisan lima dewa. Mu Yun kembali menatap Ming Yu Exin, tersenyum dan berkata, hati-hati, Tunggu aku. Saat ini, Ming Yu Exin berkata dengan dingin, hati-hati, menjijikkan, benarkah, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Huo Linger tidak tahu kapan dia datang ke Ming Yu Exin dan berkata sambil tersenyum, menurutku kamu tidak merasa sakit. Sejujurnya, ketika kalian berdua terlibat, apakah dia juga memanggilmu seperti itu? Cari pertarungan. Ming Yu Exin langsung berkata, aku tidak menjijikkan seperti kamu dan si Eking. Mengacu pada si Eking, Huo Linger segera berkata, aduh, bajingan itu bahagia di alam naga. Aku khawatir dia sudah lama melupakanku. Kalau begitu pergi dan lupakan dia, saya tidak menginginkannya. Huo Linger berkata sambil tersenyum, saya sangat mengkhawatirkan dia di dalam hati saya. Hati bulan yang cerah terlalu malas untuk memperhatikan. Huo Linger memandang Ming Yu Exin dan berkata lagi, ada apa denganmu? Kekuatan Jin Ming Tian seharusnya tidak sebaik kamu. Ming Yu Exin mendonga dan berkata perlahan, ada. Masalah dengan formasi lima dewa, yang menekan kekuatanku. Ah, Huo Linger tertegun dan segera berkata, lalu kenapa kamu tidak membiarkan Mu Yun berkompetisi? Ming Yu Exin memandang Huo Linger dengan rasa ingin tahu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah aku melepaskannya? Dia sendiri ingin bermain dengan otoritas, jadi bermainlah dengan otoritas. Apakah kamu tidak takut dia akan dibunuh oleh Jin Ming Tian? Tidak takut. Ming Yu Exin berkata dengan serius, karena kamu ingin bermain gengsi, kamu harus memiliki kekuatan untuk bermain gengsi. Saya tidak ingin menjadi orang di balik hati bulan saya yang cerah. Jika saya ingin seseorang datang, saya harus melihat apakah dia memiliki kemampuan itu. Huo Linger tersenyum. Kekuatan Ming Yu Exin sepertinya tidak mungkin diubah dalam kehidupan ini. Hanya saja, siapa yang tidak menyukai wanita kuat seperti itu? Lagi pula, jika Anda bisa makan nasi yang lembut, dan rasanya masih enak, manusia mana yang tidak peduli? Susunan Lima Dewa Pola Arai Lepas Landas Mu Yun dan Jin Ming Tian berdiri di udara dan saling memandang. Jin Ming Tian berkata sambil tersenyum, kompetisi ini bersifat sukarela. Bahkan jika Anda terbunuh, menurut saya Kaisar King Yu dan Kaisar King Di tidak dapat melakukan apapun terhadap klan Lima Roh kita. Jika mereka benar-benar ingin menghancurkan lima klan roh kita karena kematianmu, maka kita lima klan roh. Tapi aku akan melemparkan diriku ke pelukan kaisar. Mu Yun tidak marah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang ini dan itu. Jika aku mati, aku tidak kompeten. Aku takut ibuku akan menginjak tubuhku dan memarahiku. Saya penasaran. Sudah bertahun-tahun sejak lima roh dan lima pembuluh darah diperintah bersama. Mengapa situasinya tiba-tiba berubah? Aneh bahwa Huang Ji Tian Chen dan Fan Huang Yu tiba di calon kaisar. Mereka bahkan menyebut nama keluarga Tao dan bekerja sama dengan warga negara Wuling. Mereka bersikeras agar Jin Feng Yu menjadi pemimpin klan utama. Di pihak mana kamu? Dan kerja sama apa yang kamu capai? Jin Ming Tian tidak berbicara, tetapi menatap Mu Yun dengan dingin. Pada saat pendakian, seberkas cahaya kemasan membubung ke angkasa. Di belakang Jin Ming Tian, fase Dharma emas mengembun secara mengesankan. Tinggiku tampak seperti seribu kaki, dan aku sama bangganya dengan langit. Seorang pria kuat yang telah jatuh dari level kaisar ke level kuasi kaisar, kemauan dan kemampuan bertarungnya pasti lebih kuat dari kaisar kuasi biasa. Jin Ming Tian berkata lagi, bahkan jika aku jatuh ke alam kuasi kaisar, kamu tidak bisa menghadapinya. Saya tahu Anda dapat membunuh kaisar Mingse. Anda memiliki kekuatan yang besar, tetapi kaisar Mingse bukanlah lawan saya. Ia juga merupakan kaisar setengah langkah, dengan rana umum dan kekuatan kuat dan lemah. Begitu juga dengan rana kaisar semu. Sekalipun semua pihak menyandang gelar dewa dan kaisar, terdapat kesenjangan yang besar di antara mereka. Mu Yun terlalu percaya diri. Tapi saat ini, Mu Yun tersenyum. Setengah langkah untuk memutar kaisar, mendominasi ujung jalan dan berkumpul menuju sumbernya. Dalam proses ini, beberapa orang berjalan cepat dan yang lain berjalan lambat. Saya menyadari bahwa saya telah berjalan cepat beberapa langkah selama periode ini, waktu. Saya pikir itu berbeda dari waktu itu. Petik 2 Oh, ngomong-ngomong, pada saat itu, bunuh kaisar setengah langkah, kaisar kuasi, aku, masih sepuluh kali menyegel surga. Pada saat itu, dia tidak melakukan hal yang dominan, jadi dia tidak bisa dianggap sebagai kaisar setengah langkah yang sebenarnya. Mata kedua orang itu saling bertolak belakang, dan nafas mereka keluar dalam sekejap. Ham, sebuah pedang terdengar, dan 9 tripot pedang suan bangkit. Pada saat ini, nafas teror mengembun dalam sekejap. 9 tripot dan pedang suan melayang di udara, dan bayangan pedang raksasa terletak di antara langit dan bumi. Di sekitar badan pedang yang tajam, tampaknya ada 9 tripot kuno yang melayang dan berdiri. Nafas perubahan zaman dahulu membuat manusia hanya merasa terlalu dekat satu sama lain. Pada zaman dahulu, langit dan bumi berubah warna. Muyun dari kaisar setengah langkah, perang pertama yang sebenarnya dibuka, boom. Dalam sekejap, suara gemuruh bumi terdengar pada saat ini. Ketika nafas teror muncul, pedang 9 tripot suan terpotong dalam sekejap. Jianping Bahuang, 8 pedang burun Jue, yang terakhir dan terkuat dari 12 pedang Jue diserahkan kepada Muyun oleh Mie Tianyan. Selama bertahun-tahun, Muyun telah menguasai jurus pedang 8 gaya. Saat pedang keluar, pedang Ki mengembun. Dalam sekejap, di seluruh dunia, 8 daerah terlantar menjadi datar, dan 8 bayangan pedang besar mengjulang ke langit saat ini. Dalam sekejap, 8 pedang raksasa itu mengembun ribuan kaki dan langsung membunuh Jin Ming Tian. Dalam sekejap, nafas teror berubah menjadi ribuan pedang Ki, dan dari ribuan pedang Ki menjadi 8 pedang raksasa, membunuh fase Dharma Jin Ming Tian. Kong-kong, 8 pedang raksasa, seolah-olah dimasukkan langsung ke urat gunung, membombardir fase yang. Pada saat ini, di sekitar tubuh Jin Ming Tian, fase Dharma mulai bergetar pelan, dan raungan keras terus terdengar. Aku tidak bisa bergerak, aku setinggi gunung. Jin Ming Tian meminum sepatah kata pun, dan fase Dharma serta tubuh emas bersinar terang. Di saat yang sama, kecepatan tumbukan bayangan 8 pedang raksasa melambat. Sebagai Kaisar Ming di masa lalu, apakah Jin Ming Tian adalah makhluk fana? Bahkan jika Muyun kuat, seberapa kuat dia? Boom! Raungan yang mengguncang bumi terjadi pada saat ini. Suara gemuruh terus berdering. Bau teror muncul dari gelombang ke gelombang lainnya. Hilangkan delapan daerah terlantar. Delapan daerah terlantar yang tak ada habisnya. Pedang Muyun lebih baik dari pedang. Satu pedang lebih cepat dari pedang lainnya. Saat dia membunuh, seluruh tubuhnya dipenuhi teror, yang membuat orang merasa sangat terkejut. Di bawah, Ming Yu Exin tercengang saat melihat pemandangan ini. Kecepatan kemajuan Muyun sangat cepat. Muyun, yang telah mencapai ranah kaisar setengah langkah, benar-benar telah mengalami transformasi. Dong Dong Dong, dalam susunan lima dewa, Auman Tao dan Tao bergema. Muyun, seorang pria dengan pedang, seperti dewa pedang, menunjukkan kekuatan supernya. Nafas teror memenuhi udara, dan fase Dharma emas Jin Ming Tian akhirnya tidak mampu mendukungnya, dan perlahan-lahan retakan muncul. Tetapi saat ini, Jin Ming Tian tidak bingung. Golden Jue, pedang tajam emas. Setelah meminum kata-katanya, dia membuat segel dengan tangannya, dan cahaya kemasan menyebar kemana-mana dalam sekejap, melepaskan pedang emas panjang, yang langsung memotong Muyun saat ini. Pedang untuk membunuh Tuhan, Muyun berkata dalam hatinya bahwa sembilan tripot pedang suan melintas di udara, dan bertabrakan dengan pedang emas. Boom! Saat ini, mereka benar-benar berjuang untuk hidup dan mati. Lambat laun, Jin Feng Yu, Si Heng, Lin Che, dan lainnya semuanya tampak jelek. Bagaimana Muyun menjadi begitu kuat? Ini sungguh tidak terduga. Nafas yang bergemuruh keluar terus-menerus, dan perasaan menakutkan itu benar-benar hilang. Namun, orang-orang dengan mata jernih dapat melihat bahwa teknik pedang Muyun terlalu kuat. Pedang sembilan tripot suan adalah senjata semi kekaisaran dengan kekuatan ledakan penuh, dan kerjasama antara Muyun dan pedang sembilan tripot suan telah mencapai tingkat yang sangat terampil. Anak laki-laki ini, bagaimana? Dia bisa berubah menjadi manusia. Hingga saat ini, dia sangat kuat. Boom! Ini adalah musim bugur emas di langit. Bahkan jika Anda menggunakan formula seni bela diri yang kuat dari keluarga Jin Ling, Anda tidak dapat menahan pedang Muyun. Puff! Tiba-tiba, Muyun membunuh dengan gerakan pedang, dan Jin Ming Tian tidak bisa menahannya. Dengan ratusan pedang ki langsung melewati tubuhnya, seteguk darah dimuntahkan, dan wajah Jin Ming Tian menjadi pucat. Pada saat ini, siapapun dapat melihat bahwa hegemoni Muyun tidak bergantung pada kata-kata, tetapi pada pertarungan. Inikah orang kuat dari kaisar kuasi yang jatuh setingkat kaisar? Muyun berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa melihat lebih dari itu. Jin Ming kedinginan, di telapak tangannya, cahaya memadat dan tiba-tiba menghilang. Kemudian, dalam susunan lima dewa, kekuatan langit dan bumi berubah, dan tampaknya ada gelombang kekuatan untuk menekan Muyun. Hah, Muyun mengangkat alisnya dan segera berkata, jadi kamu begitu sering mengalahkan istriku. Cukup tidak tahu malu, kata-katanya jatuh, ribuan garis batas di telapak tangan mengembun, dan tiba-tiba, mengembun di kehampaan. Pada saat itu, di langit, hanya terlihat sekelompok garis batas, yang dikendalikan oleh garis batas Muyun, mencoba menerobos batasan Muyun. Susunan lima dewa adalah kumpulan nenek moyangmu dari keluarga lima roh. Tampaknya kamu, Jin Ming Tian, akan mengendalikan susunan ini. Muyun mencibir, kamu dulu mengandalkan susunan ini untuk menekan istriku dan memenangkannya. Malu, pada saat ini, orang-orang dari lima keluarga roh di bawah benar-benar tercengang. Wajah Jin Feng Yu, Si Heng dan Lin Che bahkan lebih jelek lagi. Menyontek tidak masalah, tapi memalukan jika terungkap. Jin Ming Tian lebih unggul dari kaisar semu, lebih rendah dari kaisar, dan setengah tingkat kaisar. Dia harus menipu Muyun dan diungkap oleh Muyun. Sungguh memalukan, Jin Ming Tian, menurutku tidak sesederhana itu bagimu untuk bangkit dari kematian. Katakan padaku, siapa yang mendukungmu, dihuan, atau orang lain dari keluarga kekaisaran. Mendengar ini, Jin Ming Tian berkata dengan pandangan yang dalam, ini adalah masalah dalam keluarga lima roh kami. Ming Yu Exin dekat dengan Anda, ini tidak sejalan dengan perkembangan keluarga lima roh kami. Perselisihan antara keluarga kaisar dan keluarga kaisar keluarga gembala tidak akan melibatkan keluarga lima roh. Kami keluarga lima roh harus menghindari masalah ini. Apakah Ming, hati bulan menghancurkan netralitas lima roh kami? Petik 2, Pada tahun-tahun itu, klan Ye dikalahkan dalam pertempuran antara klan Ye dan klan kaisar. Manakah dari berbagai kekuatan yang berteman dengan klan Ye yang berakhir dengan baik? Muyun tiba-tiba tertawa saat mendengar pidatonya. Apa yang Anda tertawakan? Aku tertawa. Kamu benar. Muyun berkata langsung, orang bijak harus netral. Tetapi hari ini, perselisihan antara kaisar dan penggembala berbeda dari perselisihan antara Ye dan kaisar di tahun-tahun sebelumnya. Kaisar dan dewa kuno di zaman kuno dan kuno, dan para dewa dan kaisar kuno di masa banjir dan kelaparan. Hadirin sekalian, pemulihan-pemulihan, kebangkitan-kebangkitan reinkarnasi, kali ini, bukan hanya perselisihan antara gembala dan kaisar. Tidak mungkin bagi Anda untuk tetap berada di luar. Petik 2, petik 2, jadi apa? Tidak perlu memilih untuk mengantri sekarang. Jin Ming Tian berkata langsung, benar-benar. Muyun berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, Mingyuexin memilih untuk menjadi berbeda darimu. Jika tebakanku benar, apakah kamu Jin Ming Tian memilih keluarga kaisar? Mendengar ini, Jin Ming Tian terdiam. Pedang sembilan tripot suan digantung di atas kepala Muyun. Pedangnya tajam, tampaknya ia bisa dibunuh kapan saja. Hari ini, apakah kamu memilih mati atau memilih? Gembalaku. Jarang sekali saat ini, ketika seorang pria di depan hati bulan, Muyun tidak lagi berbicara omong kosong. Sekarang kita semua tahu bahwa pertarungan antara kaisar dan penggembala sudah jelas terlihat. Saatnya memilih untuk mengantri. Banyak orang yang mengetahui bahwa kali ini berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana memilih, setiap orang punya keputusannya sendiri. Pada saat ini, Jin Ming Tian melangkah keluar dan memandang Muyun dengan bangga di udara. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hari ini? Sayangnya tidak. Dalam sekejap, di benda langit Jin Ming, cahaya kemasan setinggi 10 ribu kaki memancar, dan roh emas yang mengerikan menyapu seluruh langit dan bumi. 4.715 Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar, Plus Matikan Mengatur Ulang, Mutiara Emas, Mingyuexin memandang Jin Ming Tian dan Tampak Dingin. Kelima roh tersebut telah diwarisi selama bertahun-tahun dan memiliki warisan yang kuat. Mungkinkah tidak ada harta karun yang kuat? Masing-masing dari lima pembuluh darah dari keluarga lima roh adalah harta karun. Mutiara Jin Ling adalah harta paling berharga dari keluarga Jin Ling. Ini adalah senjata semi-imperial dengan misteri tertinggi. Ini berisi kekuatan tertinggi Jin Xing dan sangat kuat. Mingyuexin juga punya yang disebut Suiling Zhu, tapi jarang menggunakan senjata semi-kekaisaran ini. Baru saja, keduanya bertarung, dan tak satu pun dari mereka menunjukkan mutiara emas atau mutiara air. Namun kini, Jin Ming Tian telah memperlihatkan harta karun tersebut. Dengan genggaman telapak tangan, nafas teror muncul, dan cahaya kemasan melepaskan langit dan bumi, seperti benang sutra emas yang dilepaskan antara langit dan bumi. Apa maksudnya ini? Huang Ji Tian Chen tercengang saat ini. Pada awal berkembangnya klan lima roh kami, kehidupan lahir dari kekuatan tak kasat mata emas, kayu, air, api, dan tanah di dunia. Dengan lima klan roh, nenek moyang kami muncul dan diturunkan dari generasi ke generasi. Nenek moyang kita lahir dari kekuatan lima unsur emas, kayu, air, api, dan tanah segala sesuatu di dunia, yang berbeda dengan ras manusia dan ras binatang. Mutiara emas, mutiara air, mutiara kayu, dan harta lainnya semuanya dimurnikan dari lima elemen paling murni antara langit dan bumi, yang sangat dekat dengan kekuatan emas dan air. Jika kamu menggunakan lima orang roh kami lagi, kekuatanmu akan meningkat beberapa kali lipat. Kaisar Jitian Chen dan Fan Yu Yu mengangguk. Kekuatan Jin Ming Tian sungguh luar biasa. Mu Yun mungkin bukan lawan jika dia bisa mengalahkan Ming Yu Eksin. Namun saat ini, Jin Feng Yu cukup khawatir. Jin Ming Tian tahu cara mengalahkan Ming Yu Eksin. Saat ini, Mu Yun sudah mahir dalam formasi dan mengatasi bahaya. Jin Ming Tian harus menghadapi Mu Yun dengan kekuatan Jin Ling Su. Tapi, bisakah dia benar-benar menang? Boom! Raungan rendah pecah lagi, dan 10 ribu cahaya kemasan keluar, dan sinar cahaya sekecil apapun berkumpul ribuan cara. Bau teror muncul saat ini. Mu Yun melihat adegan ini, tapi ekspresinya tetap tidak berubah. Senjata semi kekaisaran. Untung, aku menginginkannya. Dengan lambayan telapak tangan Mu Yun, cahaya Jiuding Suan Jian berkumpul kembali. Tetapi pada saat ini, dengan pedang Mu Yun, kekuatan langit dan bumi sangat berbeda. Di sekitar pedang Mu Yun, sepertinya ada 9 sosok yang keluar, dan sepertinya ada pedang Ki yang tak ada habisnya berkumpul bersama. Tapi Mu Yun hanya merasakan nafas resonansi mengembun di sekujur tubuhnya. Satu pedang keluar, pedang matahari bulan terpotong. Jurus ke-8 dari 8 rumus pedang burun. Suatu hari, satu bulan, tentang kohesi. Saat pedangnya ditebas, nafas teror meletus di sekitar tubuh Mu Yun. Konsepsi artistik tubuh pedang, nafas yang tajam dan tak tertahankan, langsung ke langit. Lapisan konsepsi artistik seolah tak ada habisnya. Tetapi pada saat itu, semua orang merasa bahwa konsepsi artistik pedang itu benar-benar berbeda dan tidak dapat diprediksi. Kekuatan teror menyelimuti tubuh Mu Yun. Pada saat ini, seluruh susunan lima dewa bahkan bergetar dan mendidih dengan konsepsi artistik yang dilepaskan dari tubuh Mu Yun. Tubuh pedang, sembilan tempa. Saat ini, seseorang berseru. Di bawah, Huo Linger melihat pemandangan ini dan berkata dengan heran, Mu Yun ini diam, dan tubuh pedangnya juga telah mencapai sembilan penempaan. Di dunia Changlan, tampaknya hanya Huang Shi, Mu Qingyu, dan Lu Qingfeng yang telah mencapai sembilan tubuh pedang palsu bersama-sama. Ku dengar tubuh pedang Lu Qingfeng telah ditempa sepuluh kali. Aku belum tahu, tubuh pedangnya masih memiliki sepuluh penempaan. Aku benar-benar tidak tahu kekuatan apa itu, tapi orang itu bisa melawanmu dengan Kaisar Ivan. Agak kuat, Mingyueksin juga melihat ke atas dan melihat ke sana saat ini. Mu Yun, dan sebelum dia pergi tahun itu, perubahan yang mengguncang bumi memang telah terjadi. Tapi Mu Yun semakin kuat, tapi Mingyueksin merasa sedikit kosong di hatinya. Pria kecil ini, aku khawatir dia tidak perlu melindunginya sendiri di masa depan. Pada saat ini, bayangan indah muncul di sisi hati dan tubuh Mingyue. Ruan Liu Lian, temui sang patriark. Bangun, bulan cerah memandang Ruan Liu Lian dan berkata, apakah kamu membawanya? Gembalalah yang ingin datang, dan gembala juga peduli dengan Bapak Bangsa. Mendengar kata-kata Ruan Liu Lian, Mingyueksin berkata sambil tersenyum, jangan lindungi dia. Aku belum mengenalnya, Mengzimo, Yesueki, Miao Sianyu, Bikingyu, dan Xiao Yuner semuanya ada di surga ke-9. Aku, aku khawatir dia tidak senang dengan Su. Di mana dia akan? Pindah. Ruan Liu Lian menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, nafas teror muncul. Pedangki yang mengerikan menusuk di tajam kemasan dan membuatnya menakutkan. Mu Yun juga bagus. Jin Ming Tian, saat ini, tampaknya ia melakukan yang terbaik. Tetapi saat ini, Jin Ming Tian keluar dan melakukan pembunuh. Namun, semangat tajamnya diusir oleh roh pedang Mu Yun. Mu Yun menginjak ribuan pedangki seperti dewa pedang. Melihat Jin Ming Tian, dia tersenyum dan berkata, ini adalah kekuatan 9 pedang palsu. Saya tidak meremehkan Anda saat saya menggunakan Anda sebagai lawan untuk pertama kalinya. Mendengar ini, Jin Ming meminumnya dengan dingin dan melangkah ke udara. Tampaknya ada ribuan cahaya emas, yang tiba-tiba terkondensasi menjadi pedang raksasa emas. Dia berdiri di udara dan tampak jatuh. Boom, boom. Pedang raksasa emas itu sepertinya menghancurkan seluruh dunia dan mengeluarkan roh jahat yang mengerikan. Tapi Mu Yun tidak tergerak. Pedang 9 tripod suan masih tergantung di udara, dan masih ada ledakan pedang ki yang tak ada habisnya. Roh emas dan roh pedang biru saling berhadapan. Mu Yun melangkah keluar lagi, tersenyum dan berkata, Mutiara emas, instrumen setengah kekaisaran, sungguh luar biasa. Terbuang sia-sia di tanganmu, berikan padaku. Di antara kata-kata itu, sosok Mu Yun tiba-tiba melayang di udara seperti hantu. Enam mantra naga darah. Dalam sekejap, mantra naga darah berbentuk enam peniti meledak dalam sekejap. Ini seperti auman naga yang marah, jatuh ke langit dan bumi. Membunuh, nafas teror menghampiri tubuh Jin Ming Tian dalam sekejap. Mu Yun langsung menutupinya dengan telapak tangan. Jin Ming Tian membuka mulutnya dan memuntahkan esensi darah emas, yang diubah menjadi mantra dan diukir di depannya. Boom, raungan yang memekakkan telinga terdengar saat ini. Cetakan mantra berbentuk enam penit langsung menembus mantra emas dan menutupi Jin Ming Tian. Puff, Jin Ming Tian membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Wajahnya menjadi pucat, dadanya pecah dan seluruh tubuhnya langsung ditembus. Ham, tapi saat ini, Jiuding Suan Jian sudah langsung menghambur ke tubuh Jin Ming Tian dan langsung menembus alis Jin Ming Tian. Jiwa Jin Ming Tian langsung terpisah dari tubuhnya untuk menghindari roh pembunuh pedang. Tapi aku masih tidak bisa melarikan diri. Dengan embusan, terdengar lagi. Jiuding Suan Jian menembus jiwa Jin Ming Tian dan langsung menancapkan jiwanya di udara, namun tidak hancur. Mu Yun memantapkan jiwanya dengan pedang dan memotretnya di telapak tangannya. Dia mengambil mutiara emas di tangannya dan menyimpannya. Pada saat ini, banyak orang kuat dari keluarga Lima Roh di bawah tampak terkejut dan suka membunuh. Mereka sepertinya ingin menyelamatkan Jin Ming Tian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!